Terima kasih. Dan seperti biasa, kita telah tersambung dengan dokter kita, dokter Agus Rahmadi, Mbiomed MA. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, dok? Masya Allah. Lebih segar ini, dok. Lebih segar kelihatannya, dok. Alhamdulillah. Baik. Ya, dok. Dan tema kita hari ini, dok, kita akan berbicara tentang, ya, ini masih sebenarnya berkaitan dengan masa-masa pandemi seperti saat ini, ya, dok, ya. Yaitu tiga cara meningkatkan imunitas diri, khususnya di pagi hari atau di awal pagi. Dan para pemirsa Umat TV yang dibuatkan Allah SWT, bagi Anda yang ingin bergabung ataupun ingin bertanya dengan dokter, Silahkan bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di live streaming Umat TV Channel. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 172 271. Sekali lagi di 0811 172 271 dengan mencantumkan nama serta asal daerah Anda. Baik, dok. Ini kita berbicara tentang sistem imunitas ini, atau imunitas tubuh di pagi hari. Nah, kebanyakan dari kita ini, dok, untuk pagi-pagi ini, kebanyakan sih, paling enaknya itu tidur pagi, dok. Nah, ini bagaimana ini pandangannya, dok. Ya, silahkan, dok. Baik. Ya, ini cukup menarik ya, berbicara. Berbicara tentang itu. Itu, kalau mungkin kita ingat ya, itu pelajaran IPA, gitu ya. Ada yang namanya sel darah putih. Sel darah putih unik, unik sekali. Dia bergerak, ya, cuma dia makan, ada yang tidak asing, dia lakak. Ada pelak-pelak kolesterol dia juga. Kita tunjukkan. Nah, imun kita ini luar biasa. Cuma masalahnya, kita tidak pernah meningkatkan imun kita. Secara sadar, kita ingin berusaha meningkatkan. Ternyata ada yang paling krusial di sini, mas. Bahwa ini, nggak bisa kita atur. Ya, sel darah putih, ayo gerak ke sana, gerak ke sini. Ini nggak bisa, dia bergerak secara otomatis. Kalau kita dengan orang, apa ya, berpikirnya otomatis karena ada rangkaan. Tapi kita sebagai umat iklan meyakini bahwa setiap kejadian ini atas izin Allah. Tidak ada bergerak pun, kita atas izin. Jadi kalau imun kita mau bagus, ya harus minta pada orang yang memiliki izin. Jadi, seharga kalau seandainya imun kita ingin bagus, ya. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini yang paling krusial. Termasuk ada tiga cara ini. Nah, ini penting. Saya mencatat, coba tiga hal ini kita coba. Kita mulai dari pikiran, pikiran yang sehat. Kemudian, aktivitas fisik yang cukup. Yang ketiga, makanan yang menunjang. Jadi tiga hal ini yang cukup penting. Diulangin lagi, Mas Afwan. Pikiran, aktivitas fisik, dan makanan. Ini dilakukan di pagi hari. Pagi hari yang paling bagus, pikiran kita harus bersyukur. Ini penting. Karena jarang di antara kita bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti harus dalam keadaan yang kita anggap baik. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk. Itu mungkin sebuah sesuatu yang bisa kita syukur. Contoh pandemi kita saat ini. Kita mungkin menganggap ini buruk. Kalau saya mengambil nikmah di balik. Mungkin syukurnya adalah dengan pandemi ini. Saya bisa bertemu di keluarga. Bisa banyak istirahat di rumah. Jadi memandangnya secara pandang. Itu kenapa saya mengajak kepada penyukur. Syukur hidup. Saya bersyukur hidup. Kemudian awali dengan positive mind. Jangan seuzon, buruk nangkang, kumpul, marah-marah. Kalau pagi-pagi, kering diribet ini ya. Marah-marah. Awali dengan sesuatu. Bahkan ada salah satu program itu, program timur. Hari 20 kali, selama 20 detik. Itu juga menunjukkan, ternyata pikiran positif ini dengan pikiran yang negatif, akan mereduk istimu. Tuzon, iridensi, emosi terus-menerus. Itu mengaktifkan kortisol berlebihan di dalam kubu yang akan berdampak pada penurunan. Jadi yang pertama, pikiran positif. Positif mind. Yang kedua, aktivitas istri. Aktivitas istri bisa dilakukan dengan ibadah. Misalnya sholat duha. olah duha itu dari sisi spiritualnya, bisiknya. Kemudian olahraga. Kalau di masa pandemi, udah mau terlihat rumah saja. Atau kalau ada alas ritmi, sepeda statis. Nah, itu juga meningkatkan. Metabolisme itu meningkatkan. Jadi pentingnya olahraga. Jadi daripada tidur, mas aku aman. Mungkin bapak-bapak yang nggak pernah ngepel, ngepel. coba-coba. Ini yang nggak pernah nyapu, coba, bisa aku. Beres-beres rumah ya dok ya. Jadi harus bergerak. Aktivitas istri. Karena kalau kita tidur, metabolisme akan terlambat. Jadi awali dengan imun yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mas Afwan, adalah makanan yang sehat. Makan yang baik. Makan yang menunjang imun. Jadi kalau bisa, pagi hari itu sarapan. Sarapan itu menjadi hal yang cukup penting. Terlalu berpuasai. Sebetulnya sarapan. Sarapan. Kenapa ini cukup penting? Karena ketika imun ini bekerja, aktivitas istri bekerja, kita butuh support. Baik itu energinya, 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 generalnya, vitamin. Nah, itu dibutuhkan oleh tubuh. Maka itu kenapa? ketika pagi hari ini bekerja. Satu lagi yang cukup penting, jenis sarapannya apa. Jangan sarapan-sarapan yang malah mereduksi sistem imun. Contohnya sarapan-sarapan yang banyak mengandung unsur-unsur 5P. Menyedap, kawet, warna, kepadi sintetik. Itu dihindari dulu. Itu akan mereduksi sistem. Terus apa yang diperbanyak? Banyaklah vitamin. Banyaklah. Jadi sarapan kayu, sarapan kuah, makan yang terbisi, sesuai dengan aturan jenis. Jadi sarapan ini menjadi cukup penting. Jadi tiga hal ini yang menjadi hal yang bisa meningkatkan imun. Positif malah. Terus yang kedua, aktivitas fisik. Baik itu ibadah, baik itu olahraga. termasuk pelajar Qur'an. Dan yang ketiga adalah makanan yang sehat. Makanan yang alal dan baik. Makanan yang tidak haram dan makanan yang baik waktu itu. Nah ini tiga hal ini yang cukup penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi penting di dalam meningkatkan imunitas tubuh supaya kita tidak gampang keserang penyakit. Apalagi kondisi COVID-19 ini ya. Kita harus jaga jarak yang penting. Pakai masker. Itu juga penting. Cuci tangan juga penting. Dan satu lagi, imunitas tubuh kita tingkatkan. Khususnya di pagi hari dengan tiga aktivitas. Pikiran positif, aktivitas fisik, baik ibadah hati penelaraja, dan makanan yang halal dan kehidupan. Kira-kira begitu masker. Baik dok, iya. Sangat jelas ini dok ya. Tiga hal yang sangat mendukung untuk meningkatkan imunitas kita di pagi hari, yaitu bagaimana pikiran yang positif, kemudian aktivitas fisik, dan kemudian yang terakhir adalah memperhatikan bagaimana asupan makanan kita di pagi hari. Baik dok, ini kita berbicara satu-satu terlebih dahulu ini dok. Ini kita berbicara mengenai pikiran yang positif. Pikiran yang positif. Nah, membangun pikiran ataupun untuk berpikir positif di pagi hari ini merupakan gampang-gampang susah sih sebenarnya dok. Nah, kira-kira ada tips dari dokter ini bagaimana cara membangun positif yang baik. Mungkin tadi adalah salah satu adalah membaca Al-Quran atau mungkin termasuk zikir pagi juga ya dok ya? Ya, betul. Jadi, membaca Quran, zikir pagi, tidur yang cukup, tidak bergagam, gitu ya. Awalnya tidur dengan sesuatu yang baik, maka tubuh kita akan menjadi baik. Ya, tambah lagi dengan mungkin mandi di pagi hari, itu jadi pikirannya lebih lebih fresh, gitu ya. Jadi, caranya sebenarnya tinggal diatur ya, manajemen manajemen stress, gitu ya, terus. Lalu berpikiran, ketika negatif, balikan lagi. Pengen marah-marah, nggak jadi lagi. Pengen buruk santang, positif pain lagi. Jadi, ini yang malah dilatih, Mas Fatwa. Salah satunya adalah dengan cara mudah tersenyum, ketika ada masalah tersenyum, ketika ada suatu kendala tersenyum, itu sebuah tutis yang sudah berkata. Ya, sambil dengan ingat kepada Allah. Ya, ala diri krihna yaitu ma'inu kuduh. Dengan berpikir, matahari kita akan menjadi penuh. Jadi, sikir pagi ini juga menjadi hal yang cukup penting. Gitu, Mas Fatwa. Baik, dok. terima kasih, dok. Jadi, apa-apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah S.A.W. tentunya ini bagus untuk kita anjurkan ya, dok ya. Tadi seperti memperbanyak zikir, memperbanyak-banyak baca Al-Quran, kemudian juga tadi adalah dengan selalu berpikir positif ya. Dan tidak, ini tidak terlalu bagaian juga, dok ya. Ternyata tidur malam itu mempengaruhi kita untuk berpikiran positif di pagi harinya ya, dok ya. Iya, soalnya kalau begadang, boro-boro, mikir positif, nantuk terus-terusan. Tidur, terus-terusan. Jadi, penting tidur yang cukup. Karena kalau tidak cukup, itu akan berdampak kepada penurunan pada respon. Baik. Ini salah satu tips juga nih untuk kita-kita yang suka begadang dan sering tidur pagi. Dan ternyata tidur pagi itu adalah sesuatu yang kurang baik ya, dok ya. Untuk kesehatan. Begitu ya, dok ya. Dan Islam melarang tidur pagi dan tidur petang. Jadi, hindarilah. Kalau agama kita menyuruh jalan tidur pagi, jangan tidur pagi. Apalagi ada satu ibadah yang luar biasa, yaitu sholat subuh ya. Dan dua rokaat sebelum sholat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita ingin sejahtera di dunia ini, sholat subuh ya, yang pasti ya, sama dua rokaat sebelum sholat subuh. Itu luar biasa dilanjutkan nanti dengan sholat syuruh, nabi syuruh, dan dunia. Ini rangkaian ibadah yang luar biasa yang seharusnya imun kita menjadi lebih bagus. Tapi perlu dengar, jangan aspek ibadah saja. Aspek fisik juga penting. Makanan yang bagus. Karena Islam itu agama yang kapah, yang menyeluruh ya. Tidak dari satu aspek saja. Betul. Iya, dok. Baik. Sekarang ini kita melangkah yang keduanya, dok. Yaitu aspek fisiknya. Nah, aspek fisik kan kebanyakan dari kita pagi-pagi itu seperti yang saya sampaikan, tidur, atau mungkin di rumah duduk-duduk santai, bermalas-malasan. tadi ada saran tadi dari dokter bahwa pagi hari sebaiknya kita gunakan untuk aktivitas fisik. Ya, itu salah satunya dengan berolahraga. Kemudian juga tadi sering-sering untuk membersihkan rumah tadi, mengepel, dan lain sebagainya. Kira-kira dok, selain itu, kira-kira aktivitas fisik apa lagi yang bagus dilakukan untuk pagi hari yang tidak terlalu berlebihan ini dok? Ya, olahraganya paling sederhani jalan kaki. Terus kemudian melakukan pekerjaan rumah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, dilakukan. Apalagi bahwa Bapak ini kan ini jarang banget di pekerjaan rumah. Coba rasain itu ngepel, nyapu. Jadi seperti itu perasaan istri yang sudah bekerja. Rasain ngeci piring, gimana susahnya juga masak. Kalau perlu silahkan coba masak. Jadi banyak aktivitas ya. Jadi tidak harus dengan olahraga. tapi bisa dengan aktivitas-aktivitas yang ringan yang mungkin kita dulu belum pernah lakukan, cobalah dilakukan. Istilahnya cuma ingin mengetahui bagaimana beratnya seorang istri dalam masa. Mungkin nyapu. Mungkin perlu dirasakan buat para Bapak-Bapak yang melakukan aktivitas itu. Supaya dia merasa ternyata bukan hanya suami saja yang kerja berat. Ini hal yang bagi rasa dok ya. Hal yang sederhana tetapi jadi empati. Timur empati ternyata begitu ya. Ternyata selama ini menganggap pekerjaan yang enteng menurut kita ternyata mungkin setelah kita lakukan ternyata jadi sesuatu yang cukup berat. Jadi itulah yang paling bisa kita lakukan selain olahraga, selain tadi beres-beres dia cuma berempati. Perasakan bagaimana istri kita yang bekerja luar biasa. Dari pagi sudah menyiapkan ya dok ya. Sudah menyiapkan sarapan untuk kita. Menyiapkan pakaian kita. Baik dok. Kemudian yang bertanya dok, untuk kalau misalnya olahraga jogging itu sendiri gimana dok? Kira-kira bagus nggak untuk pagi hari dok? Sangat bagus jelas lah. Tapi ya hati-hati ya jangan olahraga berkumpul. Masa pandemi ini kan harus sosialisasi ya. Jaga cara. Retail mungkin saat ya? Retail mungkin di rumah. Boleh. Kalau ada alat retail boleh. Ada stereotis boleh. Tapi kalaupun misalnya harus jalan kaki itu usahakan jangan berkerumpul. Cari tempat-tempat yang seti gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak yang rame-rame. Karena kadang-kadang kita olahraga melihat rame-rame ya gitu. Bukan olahraga. Jadi jogging bagus. Jogging bagus. Ya. Tapi perhatikan aspek-aspek protokol kesehatan. Supaya kita tidak apa ya menularkan atau terpulang. Itu cukup penting untuk masa pandemi seperti ini. Karena sekarang banyak aktivitas olahraga ngumpul-ngumpulnya ini yang harus dikhawatirkan. Sama lagi tidak pakai masker. Aduh. Ini juga penting juga olahraga yang berlebihan terlalu over gitu kan. Itu juga tidak bagus. Juga tidak bagus Mas Afan. Segala sesuatu yang berlebihan juga tidak bagus. Jadi cukup lah jalan kaki olahraga terinan. Kira-kira begitu Mas Afan. Iya dok. Jadi mungkin kalau 30 menit sudah cukup ya dok untuk pagi hari ya. Untuk awal pagi dok. sebenarnya yang paling sederhana ini buat masyarakat tidak keringetan sudah cukup lah. Ini sederhana keringetan itu sudah menunjukkan metabolisme kita sudah sudah Ya dok. Karena ada juga yang ketika dia berolahraga pagi ketika jam-jam 9-10 itu bukan segar malah mengantuk. Nah ini kenapa kira-kira seperti ini? Pertama tidak biasa olahraga. Tidak biasa olahraga jadi mengantuk. Yang kedua sudah olahraga makannya kebanyakan. Jadi berlebihan jadi mengantuk. Maka itu sarapan sebenarnya sih ya jangan berlebihan kalau berlebihan jadi mengantuk juga. atau yang yang nomor tiga ya boleh jadi overdosis dalam kegiatan olahragannya. Sudah cukup tapi di overdosis sehingga menyebabkan kerenlahan yang berlebihan. Karena kalau lelah berlebihan pun juga akan lemah kebanyakan. Jadi olahraga pun jangan berlebihan. Ada standarnya ya jadi misalnya nadi naik 20% atau yang paling sederhana tadi keringat. Jadi olahraga jangan berlebihan olahraga dilakukan secara rutin jangan cuma seminggu sekali itu bukan larangan apa nyentur. Dalam jalan. Harus dihitungkan terus kemudian ya tadi selain jangan berlebihan kalau abis olahraga jangan berlebihan dengan makanan yang berlebihan. Tidak menyebabkan malah jadi ngantukkan semuanya. Gitu, Mas. Baik, dok. Jadi intinya, dok, di sini jangan terlalu berlebihan, dok, ya. Semuanya harus sesuai porsinya. Kemudian, dok, kita berbicara lagi mengenai tadi adalah mengenai asupan makanan ini, dok. Tadi sarapan. Nah, sarapan pagi ini, dok, yang pertama dulu saya harus tanyakan, dok, jam berapa yang bagus untuk sarapan ini, dok? Intinya, sarapan itu diberikan sebelum melakukan aktivitas sertifikat. Supaya sarapan ini menunjang kebutuhan nutrisi tubuh kita. Sekarang logikanya gini, ada mobil ingin menjalan tapi nggak dikasih bensin. Bisa jalan apa nggak ke mobilnya. Kan pasti nggak bisa berjalan. Sama dengan tubuh kita. Kita ingin melakukan aktivitas tapi nggak dikasih asupan untuk si bensin kita. Walaupun log ini tidak tepat, tapi memang kita memberikan gambaran bahwa sebelum aktivitas kita perlu isi asupan. Karena bagaimanapun juga ketika pagi hari aktivitas itu butuh energi, butuh glukos, terus butuh juga protein untuk menggantikan sel-sel yang rusak, butuh vitamin, apalagi di pagi hari ini penting untuk meningkatkan imun. Salah satunya pilihlah makanan-makanan yang banyak mengandung unsur vitamin, unsur mineral, yang berhubungan dengan masalah imunitas. Jadi, kalau bicara makanan, sarapan, sebelum melakukan aktivitas. Artinya, berapa waktu yang tepat masing-masing hidup, beda-beda, kapan dia memulai aktivitas. Tapi, kalau sudah jam 12 siang, bukan makan sarapan. makan siang, mungkin sekitar di bawah jam 9, atau di bawah jam 10, itulah saat ikut sarapan. Sarapan jangan makan siang, berlebihan. Jadi, yang secukupnya sewa jam. Baik, dan tetap memperhatikan aspek gizi dari makanan itu ya, dok ya? Iya. Ini ada yang bertanya, dok, mengenai makanan tadi. mempunyai kebiasaan ini, dok, untuk minum air putih di pagi hari dan makan kurmanah. Ini bagaimana, dok, untuk sarapan yang seperti ini? Ya, betul. Jadi, begini. Ada hadis yang menceritakan tentang disenahkan mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari, itu akan terhindar dari racin dan sebagainya. Berarti kurma ini salah satu makanan yang bisa dilakukan untuk sarapan. Karena tadi kita belum bicara, jadi ini sarapannya apa. Kalau dalam Islam tadi disenahkan makan kurma. Jadi, awali dengan kurma itu bagus sekali. Karena kurma sumber-sumber yang cukup tinggi. Sehingga penting untuk asupan energi kita. Kurma juga tinggi mineral. Itu penting sekali untuk metabolisme di dalam kita. Jadi, kalau bicara jenis sarapannya, salah satunya adalah kurma. Yang makan kurma berarti kita juga butuh minum. Minumnya air putih itu lebih bagus atau minum jus buah itu jauh lebih bagus. jadi salah satu jenisnya tadi Mas Afwan belum bicara maksudnya jenis makanannya apa. Pas ini pertanyaan ini, jadi menyarankan untuk mengonsumsi kurma. Kebiasaan minum air putih itu luar biasa. Apalagi minum jus buah itu sangat luar biasa. Daripada mengkonsumsi minuman yang mengandung unsur-unsur pengawet, terus kemudian pewarna, perasa, itu cukup dengan air putih, kurma itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya aktivitas kita berlebih banyak, maka sarapan yang lain pun juga dibutuhkan. Ingat, kebutuhan gini seimbang, ada kebutuhan karmulitas, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Lemak ini juga cukup penting, tapi jangan berlebih. Begitu Mas Afwan. Baik. Baik, jadi kalau untuk jenis makan sendiri, tadi salah satunya adalah kurma dan air putih tadi. Dan juga mungkin memperbanyak buah-buahan ya dok ya. Nah, ini dok, ada lagi yang bertanya nih dok. Nah, kira-kira untuk asupan makanan dok, untuk orang-orang yang bekerja keras ini dok, yang mungkin aktivitas fisiknya tinggi di pagi hari. Nah, kira-kira makanan yang paling cocok untuk mengawali aktivitas pagi untuk sarapan ini seperti apa dok? Ya, tadi yang seperti saya bilang Mas Afwan, perlu ada kalau dalam bentuk piramid makanan itu. Ya, karbohidrat paling bawah ya. Karbo, terus protein, terus kemudian emak, vitamin, mineral, harus dicukupkan. Kalau misalnya dia butuh karbo yang dalam jumlah tinggi karena aktivitas fisik yang berlebihan, silakan mengkonsumsi karbo. Karbo itu ada nasi, ada singkong, ada kentang, ada tagu. itu contoh makanan yang berkarbo. Karbohidrat yang nanti endingnya akan menjadi nasi. Tapi kalau misalnya aktivitasnya nggak berat, mungkin aktivitasnya cuma duduk-duduk doang, karbonya sedikit. Lalu banyak kevitamin. Jadi, disesuaikan dengan tadi, betul, pertanyaan itu juga penting, disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Apa yang dibutuhkan dan aktivitas fisik apa yang dia lakukan. sekarang kalau misalnya di aktivitas berat tapi makannya sedikit, jadi bener, jadi nggak jadi disesuaikan. Jadi betul, disesuaikan dengan aktivitas. Baik. Jadi, tentunya yang mengetahui kondisi diri kita, diri kita sendiri ya dok ya. Jadi kita bisa tahu, kalau misalnya saya ingin melakukan aktivitas ini, berarti konsumsi ataupun sarapan saya di pagi hari seperti ini. Tapi tadi tetap dok ya, yang paling baik adalah mengawalinya dengan kurma dan air putih tadi ya dok ya. Ya, salah satunya disederahkan mengkonsumsi kurma. Kurma baik. Kurma ini selain itu juga kurma selain tinggi energi, kurma tinggi mineral, sama satu lagi, kurma tinggi triptopan. Triptopan ini nanti berperan penting untuk pembentukan serotonin. Serotonin ini berperan penting juga untuk memperbaiki fungsi syaraf kita. jadi bikin mood menjadi bagus, bikin otak menjadi superlah. Maka itu pentingnya kurma. Ditambah lagi komponen-komponen kurma itu juga penting untuk meningkatkan imun tubuh kita. Maka itu bisa mencegah dari racun dan sihir. Jadi kalau nggak mau kena pelet, rutin kan makan kurma. Karena hadisnya mencegah racun dan sihir. Karena mungkin di sisi medisnya itu orang yang gampang terkena sihir itu orang-orang yang nggak aware. Orang yang nggak mengingat Allah. Nah harapannya dengan kurma ada kriptopan yang tinggi, serotonin yang bagus, saat menjadi bagus, dia lebih awareness. Sehingga tidak melakukan sihir. Kira-kira lebih masalah. Iya, baik. Baik dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok, ini dari Ibu Ani Herawati. Dok, ini bagaimana untuk mengatasi mood yang pengen marah-marah dok, ketika sedang masa PMS ini dok? Ini pertanyaan yang bagus ini dok, mewakili semua ibu-ibu ini. Iya, yang pertama hindari faktor pencetus nyata. Kalau pencetusnya marah-marah karena kurang duit, ya kasih duit. Kebanyakan itu dok ya. Kalau misalnya pencetusnya karena faktor lain, hindari faktor-faktor itu pertama, dihindari. Karena kalau nggak dihindari, pasti akan bertambah mood. Terus yang kedua, lakukan kegiatan-kegiatan yang bikin jahat. Misalnya dengan jangan yang rutinitas mulu, bisa agak bosan masaknya pun memperlukan, sedikit bertanam, mungkin bisa, oh nggak ada lahannya, mungkin ada hidroponik yang bisa dilakukan. Misalnya seperti itu. Jadi bisa melakukan aktifaktif-aktifitas yang tidak harus rutin, jadi divariasi, supaya tidak monoton. yang ketiga, ya otomatis makanan-makanan yang halal dan baik. Ada beberapa makanan yang tinggi tripopan, itu yang penting untuk syaraf dan mood kita. Salah satunya adalah kurma, kemudian pisang, itu makanan-makanan yang tinggi tripopan, yang bercelang-penting pada pembentukan serotonin. Serotonin ini berhubungan dengan masalah-masalah kita. Terus yang selanjutnya, banyak berzikir, banyak ibadah, banyak berzikir, adalah berzik bela hitam saya bilang bahwa kalau kita pengen berzikir, terus dilatih. Ini penting, dilatih. Karena kalau nggak dilatih, susah, mau marah, gitu aja. Pokoknya bibirnya harus naik terus. Coba ngomel sambil senyum, susah itu, tapi itu dilatih. Ini penting. Karena memang PNS itu memang sering kepada wanita-wanita. Maka itu faktor yang penting pengetusnya itulah. Apalagi suami-suami jangan bikin marah. Harus digantikan istrinya. Kira-kira begitu, Mas Tapa. Salah satunya tadi itu yang tadi, ketika pagi hari ini harus digantikan perannya masalah masak. Kemudian juga harus ngepel, mungkin nyuci biar bisa menyenangkan. Istrinya pasti nggak akan ngomel-ngomel. Boleh dicoba, Mas Tuhan. Boleh, boleh. Boleh dicoba, ya. Baik, dok. Terima kasih, dok, atas jawabannya. Nah, kemudian, dok, ada lagi pertanyaan, dok. Ini seputar mengenai karbo tadi, dok. Ini ada yang bertanya. Sebenarnya, dok, untuk asupan karbo kita, untuk orang-orang yang tidak melakukan aktivitas fisik kita seperti apa sih, dok, sebenarnya? Intinya begini, karbohidrat ini kan dipakai untuk menghasilkan energi. Energi itu dipakai untuk aktivitas. Jadi disesuaikan dengan aktivitas. Kalau aktivitasnya sedikit, ya karbonnya sedikit. Kalau aktivitasnya berat, maka karbonnya cukup berat. Harus berat. Dan juga jangan makanan full karbon semua. Ini sering terjadi di masyarakat. Karena full karbon semua berisiko juga menyebabkan timutnya diabetes. Misalnya, sarapannya udah hasil, lauknya kentang, plus pekendel, plus mie, plus kerupuk, minumnya seperti manis. Jadi itu full karbon. Jadi harus dipahami dulu. Makanan itu tidak harus butuh karbon kalau ada protein misalnya dengan telur, misalnya dengan tempeh, dan sebagainya. Jadi berapa kebutuhannya tergantung dari aktivitas kita. Semakin berat, kebutuhan energi semakin banyak. Semakin ringan, kebutuhan energi semakin banyak. Ini sering terjadi. Udah aktivitasnya cuma misalnya duduk, karbonnya banyak, memilinya terlalu. Memilnya pun dipilih yang karbon juga. Misalnya kentang, goreng, campur, saus. Ini kan karbon. Terus gimana kalau pengen ngemil-ngemil? Cara yang paling tips yang sederhana ngemil kuaci. Tapi jangan yang asli. Silakan banyak makan kuaci. Biar kibirnya aja yang jokor. Itu kalau pengen ngemil. Jadi kebutuhan karbon disesuaikan dengan aktivitas. Yang mengukurnya ya. terima kasih. Baik, dok. Untuk penanyaan tadi, benar-benar bisa menjawab ya pertanyaan bahwa untuk karbon ini kita sendiri mengukur bagaimana seberapa besar aktivitas fisik kita maka kita sesuaikan dengan asupan karbon yang masuk ketika pagi hari. Nah, dok. Ini lagi pertanyaan, dok. Mengenai air kelapa muda ini, dok. Kalau dikonsumsi di pagi hari, bagaimana, dok? Silakan-silakan saja, tidak masalah. Selama memang perutnya memang nyaman saja. Karena ada sebagian orang yang tidak nyaman karena makin ada asal. Tapi gue saya tidak masalah. Air kelapa itu adalah air yang sama dengan kondisi cairan di dalam tubuh kita. Jadi silakan dikonsumsi air kelapa. Jadi asal dilihat respon tubuhnya saja. Kalau respon tubuhnya menolak misalnya aku jadi perih, jadi tidak nyaman kita menolak. Baik, dok. Tapi ada mengatakan, dok, ketika minum ini ketika minum kelapa muda, dok. Ini biasanya di pagi harinya dia lemas, dok. Ini pengaruh apa ini, dok? Apakah ada pengaruh dengan kelapa mudanya tersebut? Ya, mungkin ya makan kelapa terus nggak sarapan yang lain. atau mungkin nggak ada sarapan lain hidupnya di pesisir pantai cuma ada kelapa, kelapa doang di markah. Ya, nggak bisa itu dijadikan burni sarapan. Nggak bisa cuma hanya kelapa doang jadi sarapan dan bisa. Ya, jadi harus ada komponen-komponen yang lain. Karena kandungan terbanyak pelayanan kelapa itu adalah elektrolit. Jadi mungkin bisa sekali-sekali aja dok ya. Kemudian juga ditambah dengan asupan-asupan makanan lain dok ya. Agar mungkin tidak membuat kita lemas. Dan tentunya sekali lagi bahwa yang tahu kebutuhan kita adalah kita sendiri dok ya. Jadi kita sendiri yang mengontrol makanan kita ataupun minuman yang masukkan ke dalam. Sebenarnya ada acuan standar. Misalnya kalau aktivitasnya malu misalnya kuli itu berapa kalori. Ada aktivitas menulis berapa kalori. Itu bisa dicari kok di internet ya. Ketik aja kebutuhan kalori berdasarkan aktivitas. Itu sudah ada kok semuanya kebutuhannya jenis-jenis siapa. Kira-kira begitu. Tetap bisa dicari di internet. Baik. Kemudian juga untuk kita berbicara mengenai ibadah lagi nih dok. Ibadah ketika kita sudah melakukan aktivitas fisik tadi kemudian olahraga kemudian juga kita positif pikiran saya pikiran positif maksud saya dok. Nah ada lagi penanyaan nih dok. Nah bagaimana dengan aktivitas sholat duha nih dok? Apakah bisa mempengaruhi sistem imun juga dok? Ya gerakan sholat terus pikiran yang tenang itu ternyata mengaktifasi respon imun menjadi lebih responsif. orang yang stres orang yang pikirannya tidak tenang itu akan menurunkan sistem imun ditandai dengan peningkatan kadar kortisol di dalam darah. Kortisol yang meningkat maka imun menurun. Maka itu kortisol dibutuhkan tapi jangan berlebihan. Ketika kortisolnya kita reduksi dengan bahagia maka harapannya imunnya menjadi lebih aktif jadi penting keibadah. Ibadah itu pertama gerakan yang sudah merupakan aktivitas fisik ketenangan kita seolah-olah bertengah Allah memberikan aspek ketenangan jadi ini yang meningkatkan imun maka itu salah satu aktivitas yang meningkatkan imun adalah terus kemudian salah satu tahajud sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terus kemudian sholat doh sholat subuh suatu alur yang harus dilakukan secara rutin itu akan meningkatkan besok sambil perhatikan tadi aspek makanan karena ada banyak makanan yang mereduksi jadi logiknya begitu kenapa ibadah ini bisa meningkatkan baik dan memang Rasulullah sudah mengajurkan kita mulai dari malam hari sebelum kita tidur kemudian saat kita bangun sholat tahajud misalnya kemudian kita lanjutkan sholat subuh kemudian juga kita zikir sholat shuruk zikir pagi dan kemudian juga tadi dilanjutkan sholat duha dan ini adalah rutinitas aktivitas yang tentunya akan sangat baik untuk tubuh kita ya dok ya baik dok terima kasih dok ini atas semua jawaban jawab pertanyaannya kemudian dok kita masih ada lagi pertanyaan ini dok mengenai olahraga fisik dok nah kira-kira untuk olahraga fisik sendiri dok apakah selain tadi bersepeda statis ataupun di rumah dan di masa pandemi seperti ini kira-kira untuk senaman diri ini seperti apa dok ini pertanyaan dari ibu-ibu ini dok untuk senaman diri di rumah dok iya boleh senam boleh gitu ya tapi tetap menjaga aurat gitu ya jangan senam malah tetap-tetap dilihatin orang gitu ya senam boleh berjemur bagus tapi berjemur ya harus semua badan ya ada tempat yang memang tidak dilihat oleh orang umum terus kemudian senaman diri ya silahkan gerakan-gerakan sendiri juga boleh yang penting gerakannya harus terarah terukur dan terstandar jangan ada gerakan-gerakan yang di luar standarisasi senaman-senaman itu kan ada tata caranya tangan seperti apa senaman dirah kaki seperti apa jadi juga harus mengikuti aturan juga jangan senaman sembarangan gitu kan kita pengen diri kita ngayang aja deh wah itu kan juga jadi gak benar-benar jadi harus ada ketatuan-ketatuan ketujuk-ketujuk aturan-aturan yang senaman yang baik jadi silahkan senaman diri tapi berdasarkan ketentuan jadi jangan masih improve sendiri tapi berlebihan itu juga jadi silahkan terus senaman diri boleh ya dok asal tetap menjaga menjaga jangan sampai aurat kemudian juga gerakan-gerakannya harus gerakan-gerakan yang sesetandar baik dok ini tadi berbicara mengenai berjemur tadi ini sedikit kira-kira berjemur di pagi hari itu bagaimana dok untuk kesehatan dan sistem imun sendiri dok iya jadi ada hubungan yang cukup signifikan vitamin D dengan rest jadi vitamin D vitamin C itu beberapa vitamin D kita cukup vitamin C cukup maka imun kita menjadi bagus salah satu vitamin D itu diperoleh melalui sinar matahari karena di dalam tubuh kita ada namanya profitam D disamping makanan ada beberapa makanan yang juga mengandung tapi yang paling mudah adalah bagaimana ngodang mengubah profitam D yang ada di dalam tubuh menjadi itu berjemur nah berjemur pun itu pun harus dengan apa ya kontak jangan berjemur tapi pakai misalnya mohon maaf yang bingungnya lengkap gitu ya jadi yang kena cuman tangan aja memuka jadi gosongnya di muka dan tangan jadi kalau jadi kalau mau berjemur itu ya mohon maaf ini ya buka baju gitu ya jadi kenapa matahari itu jauh lebih bagus jadi cuman hanya baju jadi kayak seolah-olah menjemur baju tapi cari tempat-tempat yang tidak jauh lebih bagus ini kenapa orang-orang bule itu menjemur dicoba dimasukkan rumah ini bisa tidak kelihatan oleh orang lain teras belakang teras yang tertutup yang tertutup tentunya dok ya tapi harus membuka ya artinya harus buka gitu ya jangan jangan pakai apa sih baju lengkap kalau baju lengkap kan jadinya gak kena asupan matahari kira-kira baik maksudnya badan yang terbuka dok ya maksudnya pakaiannya mungkin tapi untuk tempatnya harus tutup-tutup ya dok ya yang tidak kelihatan untuk orang lain nanti jadi orang mula nanti ya baik ya terima kasih dok atas penjelasannya nah dok terakhir ini dok untuk kesimpulan daripada pertemuan kita malam hari ini pada pagi hari ini yaitu tentang sistem imun ini dan tiga cara untuk meningkatkan sistem imun ketika di pagi hari ini dok ya jadi awali pagi ini dengan sesuatu yang baik ya dengan perbuatan yang baik dengan pikiran yang baik dengan makanan yang baik maka akan dihasilkan sesuatu yang baik baik itu terhadap tubuh kita baik itu terhadap sekitar kita jadi dimulai dengan tiga jurus sederhana yang pertama positif mind bangun tidur itu harus positif mind baik itu dengan rasa syukur rasa apa ya rasa ikhlas misalnya yang paling sederhana syukur yang bisa kita kemudian tidak buruk sangka tidak marah jadi intinya positif mind ini menjadi hal yang cukup penting awali dengan sesuatu yang positif mind yang kedua lakukan aktivitas fisik baik itu yang bersifat ibadah misalnya sholat ataupun olahraga jangan tidur di pagi hari tidur itu berdampak mensupresi dan yang pasti jangan begadang karena kalau begadang nanti MD-nya jadi jadi jangan melakukan aktivitas kegadang terus yang ketiga kebutuhan nutrisi yang cukup karena bagaimanapun juga imun dengan aspek nutrisi nutrisi ini pentingnya sarapan dan perhatikan jenis sarapannya karena sarapan-sarapan ini penting untuk sumber energi sumber pembangun sumber dalam Islam disunakan konsumsi kurma tujuh putih kurma ajwa akan terjaga dari racun jadi pentingnya sarapan positif mind aktivitas fisik baik itu ibadah ataupun olahraga dan yang ketiga adalah bagaimana memberikan asutan nutrisi yang meningkat mudah-mudahan kita meningkat semuanya dan kita terhindar dari bahaya COVID-19 mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa umat begitu terima kasih semoga semoga COVID-19 ini segera berlalu dan tentunya kita bisa kembali melakukan aktivitas dan tentunya kita sebagai umat Islam dan sebagai manusia tentunya kita harus meningkatkan sistem imun kita dan tetap menjaga kesehatan agar bisa tentunya kita terhindar daripada pengaruh daripada COVID-19 ini nah dok sebagai penutup ini dok kemarin setiap pekan kita bahas mengenai komunitas sahabat sehat ini dan hari ini mungkin masih ada pemirsa yang baru bergabung dengan kita ini komunitas sahabat sehat ini seperti apa ini dok ya saat ini saya lagi coba menyusun apa ya sebacam apa ya pendidikan atau metode bagaimana bagaimana masyarakat ini bisa sehat tetapi harus punya ilmu karena sehat ini harus dipelajari sehat ini harus dipelajari makanya itu saya lagi menyusun semacam mungkin kurikulum sederhana dan kita membentuk suatu komunitas komunitas ini adalah komunitas yang saya edukasi ya edukasi kita ada training training di awal itu tiga kali berturut-turut karena harus memberikan dasar fondasi yang tepat terus kemudian training yang bulanan atau yang rutin ya dan ini seumur hidup gitu ya jadi bisa digunakan untuk komunitas dan insya Allah mungkin per awal Agustus kita akan mulai training awal tapi sekali lagi memang ini dibatasi dulu karena memang kapasitas untuk training itu kita batas supaya lebih efektif mungkin bisa 50-100 mungkin priori yang akan ada dan nanti akan ada training yang berkelanjutan setiap itulah kita ini mencoba menyiapkan masyarakat dengan cara memberikan edukasi edukasi-edukasi kepada masyarakat dengan pola hidup yang lebih islami lebih alami jangan banyak mengeluarkan yang berlebih untuk hidup sehat jadi lebih ada aspek misalnya preventifnya di samping tidak prioratifnya jadi silakan Soma TV yang ingin bergabung dengan komunitas sahabat sehat silakan klik ya atau mungkin dicatat nomor handphonenya kemudian nanti akan kita informasikan link apa saja yang harus diisi apa saja yang harus kira-kira begitu mas baik iya bagi anda yang ingin bergabung dengan komunitas saya sebutkan ini dok sekalian nomornya bisa langsung kontak ke Umat TV di 0811 172 271 0811 172 271 ini dok ya baik dok kemudian dok nah kita berbicara mengenai imunitas nih dok ada salah satu produk di klinik sehat dok namanya imunokaps nah kira-kira bagaimana ini dok apa imunokaps ini seperti apa ini dok ya ini salah satu produk alami yang kami coba buat bersama tim apotekar karena ada sebagian orang yang mungkin imunitasnya sudah menurun maka perlu kita muster perlu kita tingkatkan ada beberapa tanaman obat yang meningkatkan imunitas seperti karyat menirah kambat itu yang meningkatkan jadi bisa dikombinasi dengan konsumsi suplemen pada orang-orang yang memang membutuhkannya jadi makanya itu klinik sehat pada orang-orang yang imunnya turun memberikan yang namanya imunokaps jadi kira-kira begitu masakan jadi salah satu suplemen yang meningkatkan baik dok jadi kalau untuk dikonsumsi di masa pandemi ini sangat cocok juga dok ya ya silahkan karena ini penting ketika imun ini harus imunnya harus bagus karena kalau enggak gampang terkena covid-19 maka imun kita harus bagus baik dok dan untuk para pemirsa Umat TV di rumah yang menyisihkan streaming kami Anda bisa mendapatkan produk-produk dari klinik sehat silahkan kunjungi di website di klinik sehat klinik sehat.com ya dok klinik sehat.co.id klinik sehat.co.id dan kami cakap terima kasih dok atas waktunya hari ini dok terima kasih juga atas segala ilmunya hari ini dan tentunya sangat bermanfaat di masa-masa pandemi seperti ini dan tentunya kita harus tetap meningkatkan sistem imun agar kita bisa terhindar daripada pengaruh atau paparan covid-19 ini dan tetap jaga jarak juga dok tetap menggunakan masker dan tentunya jangan lupa untuk memperhatikan aspek ibadah juga baik dok terima kasih banyak dok atas waktu hari ini dan kepada para peperi Soma TV yang berada di rumah kami ucapkan syukuran atas partisipasi dan antisiana semuanya yang sudah bergabung sudah melayangkan pertanyaan kepada kami dan insyaallah acara kita program kita Boncang Bicang Sehat ini akan hadir di pekan depan di waktu yang sama seluruh kru dan yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan jazak mula khairan terima kasih dan acara ini kami informasikan dipersembahkan atas kerjasama antara umat TV dan klinik sehat dan didukung oleh Wahada Dispirasi Zakat dan Miss Channel Jazak mula khairan subhanakallahu bihamdik ashadu ala ila anta astaghfirullah wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah saya kalau akhiran dulu waiyakum waiyakum wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.